Jumpa lagi di channel Hanan Review, kali ini saya akan review LSUVI pesaing terbarunya Toyota Rush dari Suzuki Dan mobil apakah ini? Ini dia mobilnya, Suzuki SL7 Mobil ini baru aja launching tanggal 15 Februari 2020 Mobil ini basisnya dari R3 Tapi dengan tampang depan dibuat beda ya Dibanding expander cross, yang depannya itu sama ya, dengan expander biasa Untuk lampu depan, menggunakan LED Di sini DRL, LED, lampu sen, dan lampu senja juga sudah LED Dibawah sini, lampu fog lamp, masih kuning Dibawah, undergar silver Grill depan, list chrome Depannya Suzuki SL7 Beraya ke bannya Untuk ban berukuran 195, per 60 R16 Untuk merek bannya Dunlop Dunlop Nasef Veloknya Untuk desain Ini beda ya Dengan versi R3 biasa Botnya ada lima Rem depan, menggunakan cakram Dan sedangkan belakang, menggunakan rommel Sampingnya, Suzuki SL7 Di samping sini, fender Terdapat emblem VVT Ciri khas SUV Ada fender hitam Spion Warna hitam Hitam glossy ya Dengan lampu sen LED di spion Disini ada talang air Yang gede ya Talang airnya Di atas ini ada Urfrail Dan di tengah ada Antena circle Untuk handle Dilapisi chrome Dengan tombol access marquee Disini tombolnya Inteliarnya Suzuki SL7 Untuk warna Inteliarnya Hitam Dengan backs ya Untuk joknya Ini Perbaduan ya Fabrik Dengan kulit Pengaturan joknya Di sisi driver Manual recline Hack adjuster Serta sliding Maju mundur Di bawah sini Ada tuas untuk buka Tangke bensin Di dot dream depan Terdapat Bahan plastik Plastik Tapi untuk di tengah sini Dilapsi Fabrik ya Di bawah plastik Handle chrome Disini ada lapisan Aksen karbon ya Dan ada List List silver Power window Ada empat Auto Cuma di sisi driver Mengunci jendela Dan Mengunci pintu Tombol untuk pelipat Spion otomatis Dan Pengaturannya Di bawah Speaker Cup holder Dirt pocket Di sini Di sini Tuas untuk buka Kapesin Di sini ada Penyimpanan Penyimpanan kartu Atau uang Di sini ada Tombol Stability control Tombol Sensor pakir Dan ini untuk Tingkat kejauhan lampu Lampunya bisa diatur Tingkat cahayannya Di sini ada Tombol Untuk menyalkan mesin Transmisi otomatik Dua pedal Sekarang Bahas dalamnya Untuk setirnya Tiga palang Setirnya sama Kayak R3 Setirnya Dilapsi kulit Dan itu Suara klaksonnya Di bawah sini Dilapisi Aksen silver Pengaturan di sebelah kiri Untuk audio Ganti channel volume Mode Mood Di bawah sini Untuk bluetooth Telepon Tapi sayangnya Belum ada Cruise control Gak seperti di Expander cross Untuk pengaturan Setirnya Sudah datil Naik turun Tapi sayangnya Belum teleskopik Ini harusnya Dikasih teleskopik Mengingat harganya Saklar di sebelah kanan Untuk lampu Lampu utama lampu sen Integrasi lampu Foclamp Dan di sebelah kiri Untuk wiper Sudah intermittent Dengan wiper belakang juga Instrument cluster Atau speedometer Ada temperatur mesin Bensin Di tengah sini Ada MID Dan ada Individual door warning Jadi kalau ada yang Pintu kebuka Ada peringatan Disini pengaturan Tripat-tripainya Dan untuk Tingkat cahayaan Speedometer Bisa redup Cahayanya Di tengah Tombol lampu hazard Untuk head unit Tascreen Ada bluetooth IMFM Ukurannya 8 inci ya Head unitnya Untuk AC Pengaturannya Auto Cicital Disini untuk mode Defugger depan belakang AC Mematikan Auto Sirkulasi udara Ini buat suhu Tingkat AC Di bawah sini Ada Power socket 12V Di sebelahnya Untuk USB USB Auxin Ada penyimpanan Untuk coin Dua cup holder Dengan ventilasi ya Ventilasi AC Dan ini bisa ditutup Ini yang membuat Minuman kaleng dingin Transmisi otomatik 4 percepatan 4 percepatan Rem parkir Atau Rem tangan Mechanical Disini ada Control box Tapi ini Sempit ya Gak luas Di lapisi kulit Konsol box Ini Tapi sayangnya Gak bisa maju mundur Dan gak bisa dijadikan Amrace Untuk Untuk Bandas Dashboardnya Plastik Oh ya Untuk fitur Keselamatan Airbag Ada dua Kanan Dan Kiri Disini Di pilar A Ada twitter Spion Tengah Disini Sudah Auto dimming Dan ini Bisa Jadikan Dashcam Dan nama Teknologi Ini Namanya Smart E-Mirror Sunvisor Di sebelah kanan Ini polos Gak ada Kacanya Di tengah Lampu kabin Masih kuning Dan Di sebelah kiri Ada kaca Handgrip Model Lidrack Untuk Seatbelt Model Fix Tapi Sayangnya Gak bisa Diatur Tinggi Rendah Dot Trim Di sebelah kiri Bluffbox Belum Soft Opening Di tengah Sini Sama Kayak Di dot Rim Dilabisi Aksen Carbon Dan Aksen Silver Sekarang Ke baris 2 Mobil Ini Dot Rim Di baris 2 Sama 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 Kayak Di depan Bahan Plastik Plastik Disini Bahan Fabrik Dan Di bawahnya Plastik Port window Handle Chrome Di bawah Ada Capuder Door pocket Serta Speaker Ada Baris Baris 2 Ini dia Ruang kaki Saya Lega Dan Untuk ruang kepala Sangat Lega Di baris 2 ada Seatback pocket Ada 2 Serta ada port socket Di baris 2 Di bawahnya ada penyimpanan terbuka Layout dashboardnya Suzuki SL7 Di baris 2 ini ada AC double blower Ini buat tingkat ACnya Sampai 3 percepatan Kisi-kisi ACnya ada 4 Hand grip model lead rack di baris 2 Di baris 2 Terdapat headrest Adjustable Ada 2 Dan sayangnya Di tengah gak dikasih Headrestnya Serta ada armrest Di baris 2 Belum dikasih capoder Kalau ini dikasih capoder Ini joss Di baris 2 Ada isofix Serta ada seatbelt 3 titik lengkap Masih ada tonjolannya Kalau di baris 2 Ini kurang luas lagi Ini bisa di Bisa diluasin lagi Dari sini Jok baris 2 nya bisa diatur Maju mundur Ini paling mundur Ini yang normal Ini posisi paling maju banget Paling mentok Dan bisa di Recline Sandarannya bisa diatur Dari sini Sekarang ke baris 3 Mobil ini Seluas apa Untuk ngakses ke baris 3 Dari sini Maju ke depannya Saya sudah di baris 3 Ini dia Ruang kaki saya Mentok ya Mentok Untuk seukuran saya Tapi ini bisa di Maju mundur Jok baris 2 nya Dan untuk kurang kepala Di baris 3 Masih ada sisa Di baris 3 Headrest Ada 2 Adjustable Dan ada seatbelt Dua titik Dan ini ada tuas Untuk Pengaturan Sandarannya Atau Recline Di baris 3 Di baris 3 Ada cup holder Atau penyimpanan botol Ada 2 Ada 2 ya Kanan dan kiri Serta di baris 3 Sini ada Port socket Port socket lagi Port socket lagi ya Jadi gak rebutan lagi Kalau mengecas HP Tapi sayangnya Untuk handgrid Di baris 3 Model fix ya Saya rasa Ini nanggung Di tengah Lampu kabin Masih kuning Sekarang ke belakang Mobil ini Di baris 2 Lampu belakang Lampu rem Sudah LED Di sini ada Lampu LED Senjanya Lampu sen Masih Bohlam Dan lampu mundurnya Juga Ada emblem XL7 Di belakang sini Di bawah Mata kucing Ada sensor pakir Dua titik Underguard silver Di bawah Dan untuk Ban serep Di bawah sini Untuk ban serep Sama ke Kempat ruda ya Dan velgnya Bukan velg kaleng Exhaust Di sebelah kanan Di belakang sini Ada Liskrum Di sini ada Emblem alpha Dan ada Kamera mundur Di belakang Ada wiper Defender belakang Serta Ada Spoiler Dengan LED Heikman stop lamp Dan ini Spoilernya Dari Suzuki R3 Sport Untuk tipe Alpha Warna Mobilnya Two ton Di atasnya Hitam Untuk buka Bagasi belakang Dari sini Bagasinya Suzuki XL7 Untuk space Bagasinya Lumayan luas Di sini ada Tempat untuk Dongkrak Dan toolkit Di sini ada Karpet Tambahan Di bawah sini Ada Penyimpanan Dan jok baris Baris dua ini Bisa dilipat Rata lantai Untuk tangki bensin Di sebelah kiri Ada Akses Smart key lagi Di sebelah kiri Pengaturan jok Di sebelah kiri Manual Recline Dan sliding Maju-mendur Sekarang Terakhir Mesinnya Untuk mesinnya Kapasitas 1500 cc Kode mesinnya K15B Untuk mesinnya Sama aja ya Kayak R3 biasa Empat silinder Untuk tenaganya 104 PS Dan torsinya 138 Nm Mobil ini Penggerak Roda depan Untuk ruang mesin Dan kap mesin Belum dicat rapi Dan dikasih Perendam Di sini Modul Rema base nya Sekian Review saya Tentang Suzuki XL7 Tipe Alpha ya Tipe tertingginya XL7 Jangan lupa Di like Dan subscribe Channel saya Kalau belum Mohon maaf Kalau banyak Selahan kata Dari saya Kukurangan Dan kalau ada yang Salah dijelasin Tolong dikoreksi Di bawah aja ya Bagi kalian Mau minat mobil ini Silahkan Kalian hubungi Dari sini Atau dari Deskripsi Di bawah Beserta Harganya Terima kasih Sudah menonton Video saya Dan sampai jumpa Di video berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih